Naiknya harga LPG non-subsidi sejak awal Juli diakui pelaku usaha kuliner menegah di Banjar Baru sangat berpengaruh dan memberatkan. Seperti Evi, pemilik usaha catering kerumahan yang melayani pesanan berbagai makanan dan kue, tidak bisa lagi mengoper jenis makanan yang dibuat untuk menekan biaya operasional. Sebelumnya ia dapat mengarahkan pembeli untuk memilih menu, seperti dari menu yang digoreng menjadi menu kukusan atau panggangan menggunakan oven. Dulu kalau misalkan menu masakan kan, kita bisa oper nih. Kalau yang dulunya misalkan digoreng-goreng, bisa kita bakar atau pepesan, atau dikukus, atau pepesan gitu ya. Atau jadi bakaran atau panggangan, ikan panggang yang di oven. Kalau gas yang naik itu kan pengaruhnya saya banyak. Saya kan yang dulunya di oven, jadi dialihkan ke apa lagi nih. Kan saya oven juga pakai gas kan mbak. Dengan keuntungan yang semakin tipis, pelaku usaha juga tidak berani menaikkan harga jual makanan di tengah persaingan yang semakin ketat. Nabila Syafa, Kompas TV Banjarbaru, Kalimantan Selatan.